Dua kendaraan truk pengangkut pasir di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terseret banjir lahar Gunung Semeru pada Jumat pagi. Beruntuk tidak ada korban dalam kejadian itu, namun sejumlah peralatan tambang rusak. Lokasi truk pasir yang terseret banjir lahar Gunung Semeru ini berada di Sungai Kalimujur, Desa Pandan Arum, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang. Truk tersebut terseret banjir lahar saat hendak keluar dari sungai setelah mengisi material pasir. Kedua sopir tidak menyangka truk akan terseret karena kondisi hujan saat itu rintik-rintik. Namun tiba-tiba saja air bertambah besar dan menyeret kedua truk tersebut. Beruntung kedua sopir bisa berenang ke tepi sungai, sehingga bisa selamat dari terjangan banjir lahar dingin Gunung Semeru. Kalau banjirnya sebelum kecil, tidak tahu tiba-tiba besar. Terus yang terseret apa saja? Ya ini, mobil dua ini. Selain menyeret dua truk, banjir lahar Semeru juga menyeret peralatan tambang seperti mesin diesel, sekrob, dan sepeda motor. Abdul Rohman, Kompas TV Lumajang, Jawa Timur.